Bagaimana kita menyikapi dan membumikan, menjalankan, merealisasikan dasar negara kita, publik Indonesia ini. Ini belum pernah dirumuskan ekonomi Pancasila itu seperti apa. Semestinya dirumuskan ekonomi Pancasila, politik Pancasila, budaya Pancasila. Budayaan Pancasila, kebolek sosialnya juga, kehidupan sosial Pancasila, dan semua Pancasila. Artinya ketuhanan yang maizah sampai kepada mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan Bagaimana kita menyikapi dan membumikan, menjalankan, merealisasikan dasar negara kita, publik Indonesia ini. Di dalam pekan-pekan ini, saya membaca bahwa Wakil Presiden itu mempunyai keinginan untuk menyosialisasikan ekonomi syariah dalam bentuk kurikulum dari SD sampai perguruan tinggi. Kemudian dari bacaan itu, dari tulisan beliau itu, saya berpikir, mengapa tidak mencari nomenklatur tentang ekonomi Indonesia ini sesuai dengan dasarnya? Saudara-saudara negara komunis akan menghasilkan ekonomi komunis. Yakni ekonomi yang berbasis komunis. Tonton China. China dengan inovasinya, politik ekonominya ditentukan sistem komunis, namun politik ekonominya adalah berdasar komunis, namun sistemnya mengikuti perkembangan zaman. sehingga China bisa melejit secepatnya tanpa meninggalkan komunisnya. Itu China. Karena apa? Dasar negaranya memang komunis. Dengan inovasinya, dia menemukan jalan. Itu dimulai dari Deng Xiaoping. Kalau ingin menangkap tikus, jangan pilih kucing. Yang penting tangkap tikusnya, kucingnya mau warna merah, mau warna putih, hijau, dan sebagainya. Yang penting kucing itu pandai nangkap tikus. Maka terjadilah ekonomi China begitu cepat melejit, walaupun sistem kalau kita berasumsi pada nilai-nilai komunis, komunis itu tidak mengenal ekonomi liberal awal. Tapi dalam perkembangan zaman, China berani merubah cara atau rekom. Sistem untuk menempuh. Dengan tidak meninggalkan, apa namanya, kekomunisannya. Beda halnya dengan Uni Soviet. Setelah komunisme bubar di Uni Soviet. Nah, setelah Uni Soviet bubar, komunisnya bubar. Komunisnya tidak berjalan menjadi sebuah negara yang dasarnya tidak nampak, tidak jelas. Entah dia liberal, entah dia komunis, maka ekonominya pun tidak seperti China. Maka tidak secepat China bertumbuhan ekonominya. Kita tengok negara-negara seperti Eropa dan Amerika. Amerika karena memang negara yang liberal, maka ekonominya juga ekonomi liberal. Yang penting semua rakyat boleh mengejar segala macam untuk menuju mencapai kesejahteraan. Dengan cara apapun boleh dikerjakan. Negara-negara Eropa juga seperti itu. Indonesia punya dasar yang dinamakan Pancasila. Kemudian mestinya akan pantas keluar dari dasar Pancasila itu nomenklatur ekonominya, juga ekonomi Pancasila. Nah, ini belum pernah dirumuskan ekonomi Pancasila itu seperti apa. Semestinya dirumuskan ekonomi Pancasila, politik Pancasila, budaya Pancasila. Budayaan Pancasila, dan boleh sosialnya juga kehidupan sosial Pancasila, dan semua Pancasila. Artinya ketuhanan yang maizah sampai kepada mengwujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tapi kalau kita ikuti daripada yang ditulis oleh, yang disampaikan oleh Wakil Presiden beberapa hari yang lalu, atau dalam pekan yang lalu, itu akan membumikan sampai dalam bentuk kurikulum dan masuk ke sekolah, yakni ekonomi syariah. Kita juga belum tahu ekonomi syariah itu modelnya seperti apa. Kalau modelnya seperti yang berjalan dalam VK, nah ini juga pasti harus ada bahan perubahan dan sebagainya. Namun, itu akan menjadi keluar daripada nomenklatur ekonomi Pancasila. Nah, bagaimana kita berpikir dan kita menerjemahkan ekonomi Pancasila ini? Apakah kita berani? Ekonomi Pancasila itu ya dasar ketuhanan dan terus seperti beraninya Deng Xiaoping untuk mencapai ekonomi yang maju tidak meninggalkan komunisme tapi dia masuk ke dalam lingkaran kehidupan dunia yang maju seperti ini. Nah, kalau di Indonesia menerjemahkan dan mengimplementasikan membumikan mempraktekkan ekonomi Pancasila tentunya nanti ekonomi itu didasarkan pada ketuhanan. Ajaran ketuhanan ini saudara-saudara sangat luas. maka nanti disimpulkanlah dari mana itu. Ekonomi kalau dipilih daripada ketuhanan yang ma'asa tentunya blueprintnya adalah berbagai macam kitab suci bagaimana mengatur ekonomi. Kemudian kalau kita masuk pada kemanusiaan yang adil dan beradab bagaimana kemampuan manusia Indonesia menerjemahkan menerjemahkan ajaran ilahi tentang ekonomi yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena ajaran ilahi itu untuk semua dan ajaran ilahi itu sampai kapanpun sama untuk manusia yang hidup di muka bumi ini dari generasi awal sampai generasi kapanpun. kemudian ekonomi yang bisa mempersatukan bangsa ekonomi yang didasari pada permusawaratan artinya satu pengertian bersama yang diwujudkan dalam permusawaratan baik itu nilai politik budaya dan sebagainya yang semuanya arahnya mencari perwujudan keadilan sosial. Saudara-saudara maka mari kita mendalami ini. Bagaimana pandangan bangsa Indonesia tentang ekonomi Pancasila. Kalau kita sampai kepada filosofi ekonomi Pancasila ini maka kita akan menemukan ekonomi Pancasila itu berdasar undang-undang dasar yang ada. Artinya semua kekayaan bumi air dan segalanya adalah dikuasai negara untuk kepentingan sebesar-besar kemaslahan hidup rakyat Indonesia. Itu global daripada bentuk ekonomi Indonesia itu seperti itu. Nah kalau kita sesuaikan dengan ajaran ilahi ma'al ma'alullah. Artinya kekayaan harta itu sesungguhnya milik ilahi. Kemudian di implementasikan dalam kehidupan untuk kesejahteraan. Dari sini itu ajaran ilahi. Kemudian kita sesuaikan dengan kemampuan bangsa yang semestinya mempunyai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada orang mengatakan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu putus daripada langit. Atau putus dari urusan ketuhanan yang maksa. Mari kita terjemahkan kemanusiaan yang adil dan beradab itu manusia yang mempunyai keadilan dengan bimbingan ilahi. Tentunya dengan apa yang diturunkan oleh kitab dari kitab suci. Kemudian beradab. Jadi tidak mungkin kalau ketuhanan yang berperadaban itu tidak mungkin. Tapi kemanusiaan yang adil beradab bersumber daripada nilai-nilai ajaran ilahi. Mungkin itu yang dikendaki daripada ekonomi Pancasila untuk kesejahteraan bangsa Indonesia untuk keadilan sosial bangsa Indonesia. Kemudian dengan secara mufakat barangkali itu namanya kerjasama bersekala besar. Kerjasama bersekala besar itu bentuk daripada ekonomi Pancasila kalau kita terjemahkan seperti itu. Dan bentuknya kalau seperti itu nilainya kooperasi. Karena secara kekeluargaan. Keluargaan itu ya kooperasi. Kalau kerjasama skala besar artinya di dalam dan di luar. Kita bisa kerjasama dengan orang luar dan bisa kerjasama dengan bangsa sendiri di dalam menjalankan ekonomi. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan nanti untuk tidak menyukai produk luar atau dalam kata lain membenci produk luar dan hanya memakai produk dalam. Sedara-sedara, kalau dulu di dalam zaman pramerdeka masih mempersiapkan kemerdekaan ada keinginan bangsa Indonesia yang ketika itu dipelopori oleh Bung Hatta untuk bersuadesi. Bersuadesi artinya memboykot apa nama produk-produk luar dan memakai produk dalam negeri. Bung Karno ketika itu tidak menghendaki apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang hasil penghasilannya hanya segobang. Gobang itu 2 sen setengah hari. Dan menjadi buruh, menjadi jongos kalau kata Bung Karno itu. Maka, Bung Karno tidak menghendaki itu. kalau sekarang itu semestinya tidak usah membenci produk luar negeri, tapi mungkin sudah bisa kalau mengadakan swadesi. Artinya mencintai apa yang dimiliki di dalam negeri. Itu saja kita masih terbentur. Karena apa? Itu namanya pemboykotan global ekonomi ini. Saudara-saudara, daripada itu bahasa kalau kita persuadesi itu jauh lebih bagus daripada kalau kita membenci produk luar negeri. Karena kita tidak bisa tidak berhubungan dengan kehidupan ekonomi dunia yang besar ini. Maka, saudara-saudara, yang penting di dalam ekonomi Pancasila itu, kita harus berani masuk dalam pendidikan global tadi. Karena ini harus disampaikan kepada generasi. Maka ada global, maka sengkingnya harus global sengking. Cara berfikirnya berfikir global. Sehingga akan tumbuh nanti karena ini global, maka global solidarity. kalau sudah global solidarity ditempuh, maka global setting. Ekonomi pun mestinya harus begitu. Dan ini bentuk ekonomi Pancasila. Dan inilah yang dinamakan kerjasama bersekala besar. Saudara-saudara sekalian, maka awal-awal di dalam kita memasuki globalisasi, saya selalu menyampaikan, mari kita mengadakan kesetaraan. Apa itu dulu yang kita sampaikan? Awal-awal kehidupan global itu. Satu, kesetaraan dalam bidang ideologi. Dalam bidang memahami filosofi negara. Dalam bidang, kalau bahasa Arabnya itu, akidah. maka kita sampaikan, sawasiyah il-akidah. Kalau kita sudah memiliki kesamaan, memahami filosofi bangsa kita, memahami negara kita mempunyai filosofi, memahami bahwa negara kita memiliki nilai-nilai dasar yang kita anggap universal dan global, maka kita tumbuhkan nanti sawasiyah it-tafkir. Maka kalau sudah memiliki kesetaraan dalam bidang akidah, atau dalam bidang ideologi, atau dalam bidang memahami apa nama filosofi negara dan dasar negara, maka tercipta lagi nanti kesetaraan yang lain. Sawasiyah it-tafkir. Kesetaraan di dalam membangun tafkir, pola fikir, pola fikir bernegara, pola fikir berekonomi, pola fikir berpolitik, dan lain sebagainya. Dari situ nanti karena kita akan masuk ke dalam situasi global atau kehidupan global, maka sawasiyah filmaharo, sawasiyah filmaharo, ini mempunyai kesetaraan dalam kemampuan kemampuan namanya kemampuan apa, maharohi. Ya bisa profesi, bisa keilmuan, bisa kepintaran, bisa kecerdasan, itu yang ditempuh. Diawali daripada kesetaraan yang tiga tadi, maka dalam pendidikan kita masukkan tiga cara untuk mencapai global, yaitu apa namanya global thinking, global, yang kedua solidarity, yang ketiga global setting. Settingnya sudah harus global. Artinya tatanannya harus global. Di dalam negara yang berdasar Pancasila ini, tidak boleh eksklusif. baru dalam pendidikan yang seperti itu, dikembangkan lagi. Seperti apa supaya mencapai cita-cita itu? Maka, yang pertama sehat. Kemudian yang kedua cerdas. Yang ketiga manusiawi. Nah, kumpulan daripada ini semuanya, maka ini ini adalah membentuk kehidupan yang memahami bagaimana ekonomi Pancasila di Indonesia ini. Kalau kita berbicara ekonomi Pancasila, tidak usah khawatir bahwa kita akan keluar dari ajaran ilahi. Karena apa? yang mengelhami yang mengelhami semua sila-sila yang lain adalah ajaran ilahi. Kalau ada yang mengatakan ajaran apa namanya ketuhanan yang maha isa itu berdiri sendiri dan yang lain berdiri sendiri, ya itu tidak apa-apa. Itu mereka mengatakan begitu. Tapi, kita harus memahami dengan kecerdasan yang diberikan kepada kita bahwa seluruh kegiatan itu didasari oleh ketuhanan yang maha isa. Simpul daripada dasar negara itu kan hanya disebut ketuhanan yang maha isa. Dasar negara adalah ketuhanan yang maha isa. Ini maknanya triambul yang berisi ketuhanan yang maha isa sampai mewujudkan keadilan sosial dimasukkan dalam ketuhanan yang maha isa. Jadi, saudara-saudara kita juga kalau menggunakan istilah-istilah itu nomenklatur daripada kegiatan ini akan sangat elok dan sangat bisa dipertanggungjawabkan harus tumbuh dari dasar negara yang ada. Contoh, tadi mau membuat kurikulum syariah ekonomi syariah dimasukkan ke dalam pembelajaran. Betapa peliknya nanti. Satu lagi kehidupan Pancasila. Nanti ada Pancasila ekonomi Pancasila ada ekonomi syariah. Yang paling tepat kalau kita sudah mendasari negara ini dengan Pancasila artinya lima dasar itu maka yang paling tepat semua aspek baik itu ekonomi politik budaya dan pertahanan dan sebagainya ya Pancasila ada nilai luhur yang keluar dari ajaran ilah ada nilai luhur atas kecerdasan manusianya manusia Indonesia tentunya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga bisa mencapai satu persatuan Indonesia dan semuanya itu didasari oleh permusyawaratan yang kerakyatan atau demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan artinya demokrasi yang didasari oleh kemampuan keilmuan setiap orang setiap warga bangsa ini akhirnya menjadi semua yang ditata itu baik ekonomi dan lain-lain nanti nemenklaturnya ekonomi Pancasila budaya Pancasila barangkali kalau negara berdasar begitu berdasar Pancasila rasanya agak agak kemudian memaknai kok jadi ekonomi syariah orang tidak akan mengatakan syariah nasroniyah pasti syariah islamiyah ini bagaimana kita sebagai kampus yang memiliki bidang bidang apa-apa untuk mencerdaskan bangsa dan pendidikan memahami ekonomi ekonomi Indonesia itu seperti apa nomenklaturnya seperti apa yang paling tepat ya nomenklaturnya ekonomi Pancasila satu diantara bentuknya adalah kooperasi yang sampai sekarang belum pernah ada kooperasi yang wujud membesar dibesarkan oleh warga kooperasi yang berdasar kekeluargaan kooperasi mudah-mudahan kooperasi kita ini bisa menerjemahkan ekonomi Pancasila itu ini kalau umpamanya ingin pelabak tidak masuk pada riba bagaimana tidak masuk pada riba walaupun dalam sistemnya seperti bank tidak riba kegiatannya menjadi tidak riba kalau dimusawarakan contoh saya selalu selalu berhubungan dengan bank menawar karena tawar-menawar itu bentuk daripada jual-beli bank menawarkan bunga katakan 5% saya tahu bahwa setiap pedagang mesti punya punya keuntungan hanya bahasa di bank itu bukan keuntungan tapi bunga saya mengatakan menawar saya ingin tidak 5 saya ingin 3 sampai ketemulah kemufakatan untuk menghindari riba itu innamal baik mislul riba ahalallahu baik waharramah riba awalnya saya tidak memahami bagaimana albaik mislul riba ahalallahu baik waharramah riba ternyata daripada alribah keuntungan kalau keuntungan itu dipasang tanpa ditawar artinya menguntungkan sang pedagang saja ini tidak mungkin yang dimaksud innamal baik mislul riba ahalallahu baik aharramah riba maka albaik adalah saling ridho saling ridho bisa menawar sering orang lain menerima bank apa namanya bunga 5% saya sering menawar sehingga mendapat tiga kadang-kadang gas perapat kadang-kadang tiga kadang-kadang dua setengah itu bagaimana cara kita tawar-menawar saudara-saudara ekonomi yang seperti ini satu diantara contoh tadi kalau di Indonesia ya sudah lah kita namakan nomenklaturnya itu ekonomi Pancasila ini apa namanya ungkapan saya untuk memunculkan ekonomi Indonesia itu seperti apa ekonomi syariah atau ekonomi Pancasila saudara-saudara para guru dan para eksponen coba mari kita namanya mencari nomenklatur yang pas untuk ekonomi Indonesia mengapa baru mencari memang belum pernah ditentukan belum pernah dibicarakan dulu zaman Pak Harto ya semua Pancasila tapi juga belum di berikan tunjuk teknisnya itu juknisnya belum wujud jadi kita hari seperti apa ya ekonomi Pancasila nah ini saudara untuk bahan supaya kita karena kita ini kan akan menerima nanti kalau ekonomi syariah masuk dijadikan kurikulum masuk ke kita sebelum itu jadi mari kita memberikan informasi pada yang berkeinginan membuat nomenklatur ekonomi syariah yang akan di kurikulumkan dari SD sampai perguruan tinggi terima kasih terima kasih terima kasih